Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Kami dari majelis taklim Nurul aman kilometer lima RT 29 Malik Papan Utara Datang untuk mendengarkan Tausia korbu islami Di televisi berulang Semoga mendapat berkah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua dan hari ini spesial begitu ya selalu setiap Jumat itu selalu menghadirkan majelis taklim-majelis taklim yang baru dan Alhamdulillah hari ini selain narasumber kita yaitu Ustazah Juliana beliau adalah seorang aktivis muslimah kita juga kedatangan tamu dari majelis taklim Nurul Aman kilometer lima Balikpapan Utara sebelumnya saya sapa dulu Ustazah kita hari ini Assalamualaikum Ustazah Juliana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabarnya hari ini Ustazah? baik Alhamdulillah sehat semangat ya Ustazah sudah hadir di kolbu islami lagi hari ini Ustazah dan yang kemudian saya sapa adalah ibu-ibu dari majelis taklim Nurul Aman ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah cerah kayak kerudung-kerudungnya gitu ya pemirsa di rumah hari ini kita mengangkat tema mewujudkan keluarga sakinah dunia akhirat dan pemirsa di rumah juga bisa ikut bergabung melalui fanpage muslimah Balikpapan Beriman ataupun melalui Instagram muslimah Balikpapan Beriman dan juga bisa melayangkan pertanyaan apapun terkait dengan tema ini ataupun tema-tema yang lain melalui fanpage dan juga melalui Instagram muslimah Balikpapan Beriman dan ini kita mulai ya Ustazah ya Alhamdulillah kan hari ini ibu-ibu juga pasti sudah menyiapkan pertanyaan begitu ya terkait dengan tema kita sakinah dunia akhirat karena bagaimanapun saat seseorang itu melakukan atau dia menikah begitu pasti yang ingin diraih atau doa yang paling sering diucapkan semoga sakinah mawada warunga ya itu doa nah terkait dengan pernikahan kita melihat Balikpapan sendiri ini kan sempat kemarin mendapatkan pria keberapa begitu ya terkait dengan kasus perceraian begitu dan skala Kaltim pun juga dikatakan besar nah Ustazah sendiri melihat dari fenomena banyaknya angka perceraian di kota kita tercinta itu seperti apa Ustazah silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wasalamu ala asrofil amyya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sohbihi wa mentabi'ahum bi ihsani ila yaumid din Rabbishrohli sodari Wa yasirli amri Wa hlulu kodatam ilisani yafuhu kowli amma ba'du Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam program kolbu islami dan Alhamdulillah kali ini kita bahas tentang Sakinah Mawad Bahwa Roma Dunia Akhirat Bahagia Dunia Akhirat ya Insya Allah Sebagai mana tadi yang sudah sempat disinggung oleh Mbak Johan Bahwa realitas kondisi kita saat ini itu kan Kondisi keluarga balikpapan itu cukup menyedihkan Memprihatinkan Memprihatinkan Karena Kalau kita baca koran Itu memang hampir setiap hari terjadi 4 kasus perceraian Masya Allah Itu hampir tiap hari Hampir tiap hari Jadi kalau kasus perceraian itu berarti sudah putus cerai Kalau mau lihat realitasnya ada berapa sidang perharinya Itu bisa dilihat di pengadilan agama sana Saya pernah beberapa kali coba jalan-jalan ke sana Itu memang puluhan kasus yang disidangkan Betul dan saya juga pernah iseng banget Maksudnya melihat bagaimana realita itu Dan kebanyakan juga muda Maksudnya bukan yang usia 40 ke atas Ini luar biasa Maka fakta itu sudah sepatutnya kemudian menjadi perhatian bagi kita Khususnya ketika kita melihat bahwa Kebanyakan dari mereka itu mayoritas adalah keluarga muslim Nah kalau keluarga muslim ketika dibangun di awal kali Itu kan pastilah tidak diniatkan untuk dibubarkan keluarga itu Dilepaskan ikatan pernikahan itu Tetapi inginnya sebagaimana doa Yang senantiasa diucapkan di awal Bagaimana keluarga itu langgeng Terus kemudian menjadi keluarga sakinah mawaddah warohma Keluarga yang bahagia Penuh cinta kasih dan sayang Begitu ya Dan bahagia dunia dan akhirat Tapi realitasnya tadi Kemudian kok bertentangan Begitu ya Berseberangan dengan fakta yang ada Padahal di Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 Allah SWT telah berfirman A'udzubillahimnas syaitanirrojim Wa min ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwajal Alitas kuni ilaiha bayinakum mawaddah warohma Jadi di ayat itu dijelaskan Wa min ayatihi Dan dari bagian Sebagai tanda-tanda Kekuasaan Allah Diciptakan diantara kalian itu Pasangan diantara kalian Yang darinya itu Muncul kemudian ada rasa Mawad esakinah Ketenangan Mawaddah Cinta kasih dan rohmah Nah Maka Dari ayat itu Bisa kita pahami Sesungguhnya Allah menunjukkan Kekuasaannya Bagi setiap pasangan Suami dan istri Yang menikah Itu pasti akan Allah Tanamkan rasa cinta Kasih dan sayang Ya Itu Sebuah kepastian Hanya saja Sebuah kepastian Sebagai bentuk Kekuasaan Allah Itu memang Tidak serta-merta Muncul begitu saja Tetapi harus Diupayakan Ya Dan Ketika kita berbicara Upaya inilah Yang akhirnya Itu nanti akan menguji Menguji Dua insan ini Suami dan istri Apakah kemudian Dia bisa Menumbuhkan Cinta kasih dan sayangnya Sebagaimana Yang Allah Tetapkan Dan kemudian Cinta kasih dan sayang ini Bisa terpelihara Hingga Teraih Itu yang namanya Bahagia Dunia dan akhirat Nah Seperti itu insya Allah Jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Dari ayat itu Arum ayat 21 Ya Dengan realitas Itu memang Ada hal yang Tidak Tidak Sinkron Berarti kan Bukan salah ayatnya Tetapi kemudian Ketika terjadi Kehidupan rumah tangga Itu berjalan Kadang terjadi Cekcok Ya Tidak cocok Atau kemudian Pertengkaran yang terus-menerus Terjadi Masalah ekonomi Betul Nah hanya saja Selingkuhan dan lain Sebagai macam Akhirnya berujung kepada perceraian Betul Ustazah kan Secara sunatullah Maksudnya Saat kita menikah Itu kan dengan Dua karakter yang berbeda Begitu ya Dengan isi kepala yang berbeda Pemahaman yang berbeda Ini berupaya untuk Disakukan Agar tercipta Tadi sakitnya Mawada warok Nah hanya saja Kalau kita melihat realitanya sendiri Banyak kalau tadi terjadi Kasus perceraian Ini yang melatar belakangnya Atau yang menjadi penyebab Karena kan kalau kita melihat tadi Cuman satu Dua Begitu ya Dalam setahun Itu mungkin karena Persen Begitu ya Ustazah Tapi kalau kita melihat Pada faktanya Dalam sehari Itu terjadi empat Perceraian Belum lagi yang misalkan melaporkan Itu sudah sampai Berapa Kasus begitu ya per hari Bisa ratusan Bisa jadi begitu Ini yang menjadi penyebabnya sendiri Apa Ustazah yang terbelakangi Sampai Akhirnya memutuskan Yaudah deh kita Bisa saja gitu Iya Jadi Sebenarnya ketika terjadi Kasus perceraian Atau rumah tangga itu Harus diakhiri Berarti kan memang Realitas yang terjadi Ada sebuah Masalah Yang sudah Kemudian Membuat rumah tangga itu Tidak bisa Terus berjalan Tidak bisa berlanjut Ya Dan perceraian Sebenarnya memang Kalau secara hukum Islam Bukanlah satu hal yang Diharamkan 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 Maka kemudian Ketika terjadi Kasus yang Begitu banyak Itu kan Menjadi tanda Tanya besar Dan harus kemudian Ini ya Menjadi momentum Bagi kita Untuk Menelisik Apa sih sebenarnya Yang melatar belakangnya Kalau kasus itu Semakin lama Setiap tahun Semakin Banyak Bertambah Hingga akhirnya Ini memang Mewarnai kondisi Nah Jadi yang namanya Rumah tangga itu kan Ketika dia dibangun Dia menyatukan Yang namanya Dua Insan yang berbeda Lagi-lagi perempuan Yang punya karakter yang berbeda Yang punya Pikiran yang berbeda Yang punya selera yang berbeda Tetapi Kemudian memilih Ya Keputusan untuk Melabuhkan Pilihan mereka itu Di Kehidupan rumah tangga Maka Ini amat berkaitan Dengan bagaimana Ya Visi dan misi Keluarga itu Hendak dibangun Ya Dan Visi dan misi ini Tentu saja Kita lihat Tidak bisa Ujuk-ujuk Ada ketika Rumah tangga itu Misalnya hari ini Nekal Pasuk-pasuk Tetapi itu memang Sudah Disiapkan Sudah ditetapkan Sudah dirumuskan Memang Jauh hari sebelum Pernikahan itu ada Ya Jadi Seorang perempuan Seorang muslimah Seorang muslim Seorang laki-laki Ketika dia itu Pasti ada kecenderungan lah Untuk ini ya Untuk menikah Begitu ya Itu Harus punya gambaran Terlebih dahulu Rumah tangga Seperti apa sih Yang kemudian Hendak Akan Dibangun Ya Sampai akhirnya Visi misi itulah Yang kemudian Menjadi pegangan Bagi dua orang Yang punya karakter Berbeda tadi Yang punya pikiran Berbeda tadi Bisa Meleburkan semuanya Menjadi satu Hingga akhirnya Punya Ini ya Punya komitmen Punya komitmen Bersama untuk Menjalani rumah tangga Hingga terwujud Kebahagiaan Ya Baik jadi insya Allah Nanti kita akan membahas Begitu tujuan pernikahan Ini baik Yang baru menikah Ataupun yang udah lama Menikah Bisa merevest kembali Apa tujuan pernikahan Selanjutnya Baik gitu ya Insya Allah Kelu islamis Segera kembali Setelah iklan berikut ini Kuraih Rido Ilan